Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Dekijukan 9 ya teman-teman ya Apa kabar pemisah dirumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman ya Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman kali ini saya ada sebuah pembahasan pada fingerprint ya Disini saya ada tipe fingerprintnya X105 solution ya teman-teman ya Jadi permasalahannya ini tidak bisa masuk ke menu admin ya Karena menu adminnya ini butuh sidik jari Kita tidak bisa masuk ke menu admin ya teman-teman ya Jadi permasalahannya seperti itu Jadi kita tidak bisa menambahkan data karyawan baru atau men-setting-setting dari sini ya Intinya tidak bisa ya teman-teman ya Nah pada video saya sebelumnya itu sudah bisa diterapkan dengan menggunakan kalkulator ya Jadi sistemnya sistem perhitungan ya teman-teman ya Namun kali ini saya akan mencobanya dengan menggunakan software attendance management ya Software bawaan dari fingerprint itu sendiri ya Dan nanti bisa dipraktekan di komputer-komputer di kantor Anda ya teman-teman ya Oke ya teman-teman ya Kemarin terjadi banyak kasus yang tidak bisa menggunakan kalkulator perhitungan itu banyak yang tidak bisa ya teman-teman ya Kali ini saya akan membukanya dengan menggunakan software attendance management ya teman-teman ya Jadi membuka loginnya ini Login adminnya menggunakan software attendance management itu sendiri ya teman-teman ya Ada pun langkah-langkahnya sebagai berikut ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman ya Serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Deki Jokan Ain Oke langsung saja ya teman-teman ya Sekarang Kita beralih ke layar komputer ya teman-teman ya Oke seperti ini Oke ya teman-teman ya cukup jelas ya Kemudian disini saya setting LAN terlebih dahulu ya Untuk mengkoneksikan fingerprint ini ke komputer ya teman-teman ya Jadi disini saya konfigurasi Kita klik lambang wifi nya ini Kemudian network and setting Atau kalau teman-teman bingung dari sini aja Video explore seperti ini ya teman-teman ya Kemudian pilih network disini di kanan Pilih properties Oke Selanjutnya setelah kita pilih properties dia akan muncul seperti ini Nah kita pilih sync adapter setting yang ini ya teman-teman Sync adapter setting Oke Nah akan muncul seperti ini ya Nah pada internetnya ini kita isi ya teman-teman ya Klik kanan Pilih properties kembali Dan pilih internet protocol versi 4 ya Yang ini Internet protocol 4 Klik 2 kali Nah disini isi IP address nya 192 168 11100 ya teman-teman ya Kemudian yang bawahnya 192 168 111 ya teman-teman ya Apabila sudah disini kita pilih ok Pilih ok ya Dan selanjutnya disini masih tanda silang ya teman-teman ya Nah untuk tanda silang ini kita colokkan kabel line card Disini saya sudah menyediakan kabel line card ya teman-teman ya Nah kabel line card ini akan kita colokkan ke fingerprint nya teman-teman ya Seperti ini Jadi di belakang fingerprint ini terdapat RG45 portland ya Jadi kita colokkan kesini ya teman-teman ya Nah disini lambang silang ethernet nya hilang ya teman-teman Artinya fingerprint ini sudah terhubung dengan Dengan komputernya ya teman-teman ya Nah selanjutnya kita silang saja kalau sudah terhubung ya Seperti ini Kemudian disini saya perdekat lagi ya Logonya software attend desk management seperti ini Klik attend desk management seperti ini ya Kemudian pilih yes Oke So seperti ini Kemudian pilih ok ya teman-teman ya Nah tampilan software attend desk management seperti ini ya teman-teman ya Kemudian disini saya akan mengkoneksikannya terlebih dahulu Pilih yang ethernet karena kita koneksi yang menggunakan LAN Jadi saya pilih ethernet ya teman-teman ya Kemudian disini saya pilih connect Nah ini ada ucang connect Atau bisa klik kanan juga bisa klik connect sama aja ya Oke setelah saya pilih connect tunggu disini Di sebelah kanan ini ada bacaan sukses ya Nah kalau ada sudah ada bacaan sukses seperti ini Artinya fingerprintnya sudah terkoneksi ke aplikasinya ya teman-teman ya Nah kita sebelum kita meresetnya kita coba cek dulu ya Disini saya tekan lama-lama izin admin masih terkunci ya teman-teman ya Oke disini cukup mudah kita pilih AC mana G ya teman-teman ya Nah kita pilih yang ini ya AC mana G Kemudian disini ada bacaan advances function Nah disini ada clear admin privileges ya teman-teman ya Seperti ini Nah clear admin privileges ya Jadi kita klik Yang bagian klik admin privileges ini ya teman-teman ya Satu kali Sampai operation successful ya Dan sekarang kita lihat pada print-printnya Kita tekan Nah dia sudah masuk ke menu lagi ya teman-teman ya Jadi dia menghapus password loginnya dihapus Tuh Kita lihat datanya apakah terhapus Datanya tidak terhapus ya teman-teman ya Datanya tidak terhapus masih utuh Oke sangat simple ya teman-teman ya Oke sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat ya teman-teman ya Bagaimana cara mereset admin Fingerprint solution ya Dengan menggunakan Software attendance management ya teman-teman ya Bisa dipraktekan di rumah Dan semoga video ini bermanfaat ya Setelah menonton video saya Jangan lupa diberi like dan subscribe-nya Serta notifikasi tombol loncengnya Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan Video-video terbaru dari channel Deku Jokanain ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih.